Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu maning ya kalau channel lenyong ya di channel mancing bareng apa kabar sahabat mancing bareng semoga hari ini kalian selalu dalam keadaan sehatolafial diberikan kemudahan dalam mencari rezeki dan tentunya selalu berbahagia oke sahabat mancing bareng sempatan kali ini saya akan menjelaskan ya berbagi pengalaman sedikit tentang umpan mancing galata malele khususnya media yang saya pakai biasanya disini adalah cacing disini saya akan menjelaskan tentang bandingan untuk cacing yang sering saya pakai untuk mancing di galata malele baik siang hari ataupun malam hari seperti apa bandingan yang saya maksud saya ingatkan kembali buat yang belum bergabung jangan lupa ya subscribe channel mancing bareng akan selalu mancing bareng semakin berkembang dan tentunya klik juga lonceng di bawah ini agar kalian bisa mengikuti video saya yang akan datang buat yang selalu menonton video saya yang saya ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya semoga rezeki jadi kalian semua selalu dilancarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala oke langsung aja ya kita ke proses penjelasannya bandingan apakah yang biasa dia pakai disini let's go oke sahabat mancing bareng ini dia ya bandingan cacing yang saya maksud di awal pembukaan tadi ya bandingan ini dinamakan bandingan jai langkung ya kebetulan mungkin wujudnya yang hitam kayak gini jadi disebut atau dinamakan bandingan jai langkung bahannya kalau saya lihat disini adalah tanah liat ya tanah yang diambil dari tanah cacing mungkin sama campuran esen dan bahan-bahan yang lainnya mungkin untuk bandingan ini saya dapat resep dari bangjon ya buat yang mau tahu tentang cara membuatnya ataupun cara meraciknya monggo kalian silahkan bisa kepoin channel bangjon ya ada disini ini dan bandingan ini udah saya pakai ya untuk mancing galetama lele ada video strikenya ini disini yang ini selamat menikmati selamat menikmati kebetulan kemarin saya pas mau mancing main ke rumah bang con ya dan gak sengaja bang con ngasih resep bandingan buat cacing ini pada saya dan saya gunakan alhamdulillah hasilnya sangat memuaskan sudah terbukti ini bandingan jelangkung ini saya pakai dan ya emang hasilnya sangat memuaskan buat yang mau nanya ataupun pengen tahu info bahan bandingan yang dipakai untuk membuatnya silahkan bisa kepoin channel bang con ya karena sedikit banyak saya berbagi ilmu ini atau berbagi cara-cara membuat umpan juga referensinya dari channel bang con oke biasanya saya memakai kemarin cuma sekitar segini doang separohnya doang saya kasih air dan celup-celupin ya hasilnya sangat-sangat memuaskan sangat recommended banget ini cacing apa namanya bandingan cacing ini ketika kita masang di kail cacingnya terus kita celupin ke bandingan ini hasilnya cacing biasanya langsung beku sahabat mancing barang langsung beku seperti karet ya lentur jadi dia ketika dilemparkan ke empang atau ke air ya tidak mudah hancur mungkin disitu keistimewaan dari bandingan jahil langkung ini oke mungkin itu aja ya silahkan kalian bisa kepoin channel bang con selebihnya mohon maaf kalau ada kata-kata yang sekiranya kurang berkenan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya saya hanya sekedar menyampaikan berbagi sedikit pengalaman dan informasi tentunya semoga bisa bermanfaat terima kasih yang sudah menonton ya jangan lupa subscribe channel mancing barang ya nyalakan juga loncengnya agar kalian bisa mengikuti video saya yang akan datang oke salam santun dari saya ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam mancing barang selamat menonton